Aya, Renita, pemeran ART di Ikatan Cinta, pernah ikut audisi Indonesia Edel. Begini tampilannya. Sosok aktris sekaligus komedian Aya Renita, ini semakin menjadi sorotan publik. Hal ini berkat perannya sebagai tokoh Kiki, seorang asisten rumah tangga di Zenitron Ikatan Cinta yang tayang di RGTI. Namun dibalik kesuksesan Aya menjadi aktris saat ini, terdapat fakta yang mengejutkan. Perempuan kelahiran 2 September 1993 ini nyatanya pernah mengikuti audisi ajang pencarian bakat Indonesia Edel 2012 lalu. Kala itu, Aya tampil dengan pakaian bak penjual jamu, lengkap dengan gaya rambut cepolnya. Meski jauh dari penampilan seorang bintang, keunikan itulah yang mewet Aya dikenal pada masanya. Kenapa pakai baju begitu? Ujar Anang Irmansah yang kala itu menjadi juri, seperti inews.id kutip dari kanal Youtube Indonesia Edel TV Kamis 3 Desember 2020. Suka aja, lagunya juga Jawa, kata Aya. Suka? Hebat, kamu udah punya nilai plus 1, ujar Anang. Aya pun mulai menyanyikan lagu berbahasa Jawa yang berjudul Ngamen 2, milik Eni Sagita. Dengan tingkah kocaknya, Aya berhasil mencuri perhatian Anang, Ahmad Dhani, dan Agnes Monika, yang kala itu bertindak sebagai juri. Sayangnya, lagu itu kurang dimengerti oleh para juri, hingga akhirnya para juri meminta Aya untuk menyanyikan lagu lain. Aya pun memutuskan untuk menyanyikan lagu berjudul Makhluk Tuhan Yang Paling Seksi, milik Mulan Jamila dalam bahasa Jawa. Ini kan bukan Jawa Edel, ujar Dhani. Ojo nyanyi lagu Jawa, lagu Indonesia, kata Anang. Benar saja, aksi Aya menyanyikan lagu tersebut berhasil membuat ketiga juri tak kuasa menantawa. Sayangnya, Aya belum berhasil melaju ke babak selanjutnya, karena belum memenuhi kriteria. Aya, kamu cocoknya nyanyi lagu Jawa, nggak bisa lagu Indonesia. Nggak cocok, ujar Anang. Gayamu terlalu danggutan pas nyanyi itu, kata Dhani. Personalitinya menyenangkan, terus perdankan ya, ujar Anang.